PENEMUAN TUJU MAYAT PGP, RT 004 RW 008, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Ketujuh korban belum diketahui identitasnya. Awal mulanya seorang saksi bernama Syaiku sedang berjalan di dekat Masjid Al-Ihlas. Dia bertemu ibu-ibu yang merupakan anggota komunitas kucing yang mana mereka memberikan informasi ketika sedang mencari kucing anggora yang hilang di sekitar kali mereka melihat mayat. Kemudian Syaiku mengecek kali tersebut dan mendapati benar telah ditemukan lima mayat. Kemudian dia memberitahukan informasi ini kepada saksi lainnya yang bernama Eko Santoso. Eko pun segera melaporkan penemuan mayat itu ke Polsek Jatiasih, Koramil, dan BNPB. Selanjutnya anggota Polsek Jatiasih dipimpin ke Polsek Jatiasih mendatangi TKP. Mereka membenarkan ada tujuh mayat di Kali Bekasi yang mengambang. Selanjutnya pihak kepolisian mengevakuasi mayat-mayat tersebut. Terima kasih telah menonton! Kronologi penemuan tujuh mayat mengambang bercampur lumpur di Kali Belakang PGP Jatiasih Bekasi. Berdasarkan laporan polisi yang diterima, telah ditemukan tujuh mayat mengambang pada minggu 22 September 2024 sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat penemuan ini pun kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada pun lokasi tepat penemuan tujuh mayat itu, yakni di Kali Bekasi belakang Masjid Al-Ikhlas Perumahan Pondok Gede Permai, PGP, RT 004 RW 008, Kelurahan Jatirasah, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Ketujuh korban belum diketahui identitasnya. Awal mulanya seorang saksi bernama Shaikh Hu sedang berjalan di dekat Masjid Al-Ikhlas. Dia bertemu ibu-ibu yang merupakan anggota komunitas kucing yang mana mereka memberikan informasi ketika sedang mencari kucing anggora yang hilang di sekitar kali mereka melihat mayat.